Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dalam acara Kuskaul Pemisah semuanya Yang dirahmati Allah SWT Kita disini masih bersama Dengan Kus Miftah Dari pondok Kansulululun Kota Madiun Pada kesempatan ini Kita akan Berbicara Kita akan menjelaskan Tentang budaya malu Bagaimana manusia Menjadi budaya malu Untuk lebih jelasnya Kepada Kus Miftah Untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajuma'in Amma ba'd Para pemirsa dan juga para bapak dan juga mas-mas yang ganteng-ganteng Yang pada semangat ini Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol Ngobrol santai tentang Membudayakan malu Jadi bagaimana malu itu kemudian malu yang berkualitas Artinya mempunyai nilai manfaat Ada malu yang Ya hanya malu saja Tidak ada nilai manfaatnya Tetapi ada malu juga yang bisa menjadi malu yang berkualitas Karena Rasulullah s.a.w. itu juga mengajarkan seperti itu Jadi ada hadis yang mengatakan Karena Rasulullah s.a.w. ahsanan nasi hayyan Jadi nabi muhammad itu adalah orang manusia yang paling bagus Dalam hal malu Malu yang seperti apa Malu ketika melakukan hal-hal yang tidak baik Di mata Allah s.w.t jelasnya Atau kita itu malu ketika kita melakukan dosa Ada orang yang malu untuk melakukan kebaikan itu juga ada Nah itu malah yang tidak bagus Disuruh mimpin tahlil Disuruh khutbah Disuruh ngimami sholat Malu Padahal dia bisa Tapi ada malu juga yang baik Contohnya yaitu tadi Misalkan kita itu melakukan dosa Kita itu melakukan dosa Misalkan kita tidak melakukan sholat Atau tidak puasa Ataupun melakukan maksiat Kita malu dihadapan Allah Karena apa? Kita merasa diri kita itu kotor Jadi malu yang berkualitas Padahal kita itu Setiap hari Bahkan setiap saat itu Kita merasa diri kita itu paling baik Kita itu tidak pernah Jarang merasa diri kita itu Apa? Kotor Seharusnya kan kita malu Ibaratnya seperti ini Ibaratnya Kalau kita Kalau kita mau bertemu dengan presiden Ataupun dengan Orang yang lebih pangkat di hadapan kita Kita kan pasti malu Dengan berpakaian biasa Ya Mau diundang sama gubernur Mau diundang sama presiden Pasti ganti dengan pakaian yang paling bagus Ya kan? Seperti itu Tapi Misalkan sholat Kita itu pakaiannya biasa-biasa baik Kita kan tidak punya malu Dosa kita sudah banyak Di hadapan Allah secara bohir saja Kita tidak ingin menjadi Orang yang baik Yang bagus Bahkan sampai kita itu Gini Pak Jadi kita itu kan biasanya Meminta doa itu doa yang Apa namanya Yang kelas-kelas tinggi Doa-doa yang pengennya enak-enak saja Contoh katanya Setiap hari kita akan minta surga Pasti dong Setiap hari pasti kita minta surga loh Pak Ada doa Allahumma Kita akan pasti minta apa? Minta ridhonya Allah dan minta surga Tetapi kita sendiri tidak mengukur Kita tidak malu Kita itu pantas tidak sih Misalkan kita itu Moro-moro Tiba-tiba kok minta Minta surga Tanpa kita melakukan amaliyah yang Yang baik Nah Itu yang harus kita introspeksi Yang harus kita Apa namanya Muhasabah Sama saja kita Gini Pak Kita mau berak Kita pengen Kita berangkat ke dealer Kita mau beli mobil Ya Katakanlah Mobil Mobil Avanza Ataupun mobil Seni Ataupun apa Ya Itu sama saja misalkan Kita mau beli mobil Tapi kita tidak bawa uang saku Bawa uang Uang yang banyak Kita minta surga Tapi kita tidak punya Bekal Pengen tau Tapi tidak punya Tidak punya bekal Itu kan sama saja Kita misalkan Redaksi doa itu Saya ganti Tadi kan saya doa Misalkan Allahumma inna nas'aluka Rito kawal Wal jannah Ya Allah Kulon nyubun rito Kulon nyubun suar Suar ko Itu sama saja Kalau doanya Saya ganti seperti ini Ya Jadi Allahumma Apa Kalau misalnya Doanya kita ganti Ya sahiba Toyota Wahai Apa namanya Pemilik dealer Toyota Ya Inna nas'aluka Sedanan wahidan Misalnya Aku nyaluk sedan Sedan siji Saya minta sedan Sedan satu Kita doa seperti itu Minta seperti itu Di depan Apa yang punya dealer Toyota Kira-kira dikasihin Tidak pak Belum tentu Ditanya Lah mana uangnya Mana bekal kamu Ya Tidak ada Ya tidak bisa Jadi gambarannya Kalau kita analogikan Kita itu minta surga Tetapi Kita tidak mengembangi Dengan rasa malu kita Sanggunnya apa sih Begalnya apa sih Jadi kita harus Membudayakan malu Malu yang seperti apa Malu yang berkualitas itu Adalah Malu ketika kita Melakukan perbuatan Dosa dihadapan Allah SWT Bagaimana guys Kalau misalkan Kita sebenarnya Mampu Tapi ketika mau maju Ada perasaan Aku nanti Kalau melakukan hal ini Ya bisa Memalukan Banyak orang Itu bagaimana Nah itu Jadi Kalau Kalau dalam Apa namanya Kitab itu Nasi'in itu Ada bab Namanya bab ikdam Jadi seorang pemuda Kita seorang pemuda Jendangan-jendangan semua Itu harus Harus punya sifat ikdam Ikdam itu berani Untuk maju Berani untuk maju Untuk Apa Ngopeni masyarakat Bersosial dengan Masyarakat Masyarakat butuh apa Kalau misalkan kita Yang Maksudakanlah kita Yang santri Ataupun kita yang Dianggap sama masyarakat Itu mampu Kemudian tidak berani maju Nah yang maju Kalau orang yang tidak mampu Bagaimana Kan tambah repot semua Tambah bisa merusak Merusak semua Ya Misalkan disuruh Apa namanya Kita disuruh mimpin Mimpin sholat Disuruh mimpin sholat Sholat subuh Kita tidak-tidak mau Tiba-tiba kita menunjuk Satu orang yang tidak jelas Bagaimana sholatnya Tiba-tiba Ngimami sholat subuh Tiga rokaat Misalnya Artinya kita yang Dianggap sama orang itu Mampu Ataupun bisa Untuk mengemban amanah Itu ya Kita berusaha Bismillah Tapi kita ingatkan semuanya Itu adalah untuk bela Belajar Bukan untuk menggurui Bukan untuk merasa Wah ini loh Aku itu paling Paling bisa Tapi ayo kita Barang-barang Barang-barang Belajar Terima kasih Pada kesempat ini Tadi kita sudah belajar Tentang bagaimana Menjadi manusia Yang malu dengan Kualitas yang baik Sehingga kita menjadi Manusia yang lebih baik Dan terus lebih baik Ketemu lagi nanti Dalam acara Kuskal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih